Kalau saya bukan menjaga, tapi kan saya ini tumbuh dari hati nurani itu ingin ikut melestarikan bagaimana Danau Prentice ini jadi sejuk, indah. Danau Prentice ini kan merupakan obyek wisata, disitulah banyak tumbuh eceng gondok yang perlu kita bersihkan. Saya waktu melihat di stasiun televisi, penggiat eceng gondok banyak sekali, tapi ini Danau Prentice melimpa eceng gondok, kenapa tidak ada yang bikin kreasi? Makanya itu sambil kita selamatkan Danau, kita pergunakan untuk keranjinan itu eceng gondok. Kalau saya, Pak, mungkin di lingkungan Danau Prentice ini sekitar 10 tahun lebih, tapi anak-anak saya kan lahirnya di lingkungan Danau Prentice. Nah itulah yang butuh kita selamatkan Danau Prentice ini. Tanpa tangan-tangan yang peduli, Danau Prentice mana mungkin jadi obyek wisata yang bagus nanti ke depan.